Pemerintah Kota Gorontalo kembali menerima bantuan sosial pasca banjir dari Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo. Penyerahan bantuan sosial pasca banjir dari Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo berlangsung di rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Untuk penyaluran bantuan ini diserahkan ke pihak Basnas Provinsi dan BPBD Provinsi Gorontalo yang selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah kota untuk didistribusikan kepada warga yang terdampak. Padahal jumlah masyarakat yang terdampak banjir beberapa waktu di kota Gorontalo sebanyak 41 ribu lebih. Meski demikian hingga saat ini Kelurahan Lekobalo kecamatan Kota Barat masih terendam air karena berada di wilayah Danolipoto. Sehingga untuk penyaluran pasca banjir ini difokuskan ke wilayah tersebut. Cuman jelas sekarang yang masih ada genangan atau masih ada banjirnya itu masih di Kelurahan Lekobalo. Ini masih ada banjirnya kemudian yang kedua untuk data-data. Memang kemarin kami sudah rapat untuk memverifikasi konfinalisasi data tersebut. Baik untuk rumah yang rusak, berat, sedang maupun ringan. Kemudian juga UMKM yang terdampak. Kemudian juga untuk fasilitas pendidikan, sehatan, termasuk fasilitas ekonomi. Ini ada tanya sudah ada, tapi untuk ada beberapa pelurahan yang belum, langkah sehingga ini yang perlu kita harus melengkati. Untuk sebelumnya kita akan sampaikan ke BPN Pusat, Badan Benjana Pusat, melalui Badan Bencana, Penanggara Bencana di Provinsi. Dan itu kita insya Allah mungkin 1-2 hari ke depan ini kita akan finalisasi data-nya untuk kemudian segera untuk kita kirimkan ke Badan Benjana, ke BPN Pusat.